Intro Kebetulan untuk kue saya bukan brand ambassador, tapi memang itu usaha saya sendiri Jadi memang saya, papa saya, sama Kak Irwansyah kita bikin tim Jadi memang bukan cuma sekedar saya brand ambassador, nama saya ditaruh disitu Tapi saya juga ada saham disitu Memang saya yang meng-create kuenya mau kayak apa, saya yang cobain testernya, desainnya kayak apa Jadi memang itu bisa dibilang punya saya juga gitu Jadi memang, dan saya juga bukan yang mau ikut-ikutan Jadi saya memang memutuskan buka di kota yang belum ada sama sekali toko kue yang proper Dan belum ada artis yang buka disitu Jadi saya juga kan gak mau menyaingi artis-artis yang lain Apalagi semuanya akrab sama saya, kita persaingan sehat aja lah Karena saya usaha kue juga, sama, tapi buka di tempat yang belum ada orang buka disitu Pertama, saya paham betul sama kue karena dulu oma saya itu buka kursus untuk ibu-ibu bikin kue Dan oma saya memang jago banget bikin kue, saya juga suka masak, especially baking Makanya pas saya memutuskan untuk buka usaha kue Gak memungkiri juga usaha kue lagi bagus-bagusnya Jadi kenapa enggak saya ikut bikin kue Saya juga ikut coba, ikut kasih resep Maunya kayak gini, maunya kayak gini, maunya rasanya kayak gini Itu sempet tester berkali-kali sampai saya komentarin juga Lebih ada tambahin rasa ini, tambahin bumbu ini, tambahin bahan ini gitu Jadi memang saya suka bikin kue, keluarga saya juga suka bikin kue sendiri Kenapa enggak sih resepnya kita kasih buat orang cobain gitu Nah ini beda, jadi bahannya pun beda, teksturnya beda Jadi kalau setiap kue kan memang bentuknya sama ya Kayak Black Forest di toko kue yang ini sama yang ini bentuknya sama Tapi rasanya kan beda Jadi memang bentuk kue kan standar, bulat atau nggak kotak Tapi bahannya beda, terus komposisinya juga beda, rasanya juga beda gitu Jadi kan saya juga enggak mau nyamain taste kue artis lain kan Nanti saya dikira nyontek atau persaingan tidak sehat nih nyontek resep orang Jadi ya tetap semuanya dibuat sendiri gitu